Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil ngabisin kuota unlimited yang gak bakal habis-habis Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini Buat kalian yang gak suka spoiler, mending langsung tutup video ini Namun, kalau kalian suka dan gak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut dan nikmati hidangannya Kali ini, Underline Movie bakal bacain alul cerita film The Twelve Men Film ini mengisahkan perjuangan seorang letnan bernama Jan Balsert yang mencoba lari dari kejaran tentara Jerman Rintangan demi rintangan tak henti-hentinya menghampiri dirinya Namun, dengan semangat perjuangan yang tinggi, ia tetap mencoba bertahan Meskipun, ia harus menerima banyak luka di sekujur tubuhnya Seperti apa kegigihan Jan dalam bertahan hidup? Mari colokkan HP kalian ke salon, lalu fullkan volumenya Agar semua tetangga kalian tahu betapa kerennya film ini Di awal film, terlihat 12 tentara Norwegia sedang berenang ke tepi pantai Di antara puing-puing kapal yang hancur 10 orang tentara tertangkap dan ditahan hidup-hidup Serta, satu orang ditembak mati di tempat Beruntungnya, satu orang tentara bernama Jan berhasil bersembunyi di balik batu Sadar dirinya dalam bahaya, Jan pun akhirnya memutuskan untuk mencoba kabur Tetapi, ia malah terlihat oleh tentara Jerman Begitu dinginnya air di lautan, sehingga membuat pistol Jan sempat membeku Untung saja, pistol tersebut tetap berfungsi dengan baik Dan bisa memulangkan dua tentara Jerman dengan mudah Jan berlari sekuat tenaga Sembari melenggak-lenggak untuk menghindari timah panas yang dilontarkan kepadanya Sialnya, jempol kaki Jan tertembak Noda merah pun berceceran di putihnya salju saat itu Hal itu membuat tentara Jerman dapat dengan mudah melacaknya Karena cuaca yang sangat dingin, luka Jan pun membeku Dan membuat pendarahan di kakinya terhenti Hal itu membuat tentara Jerman kehilangan jejaknya Patang menyerah, tentara Jerman pun terus mencari Jan hingga malam hari Saat mereka menembakkan suar, posisi Jan pun dapat terlihat dengan jelas Tidak ada opsi lain bagi Jan Jika dirinya ingin selamat, maka ia harus menyeberangi sebuah selat yang ada di sana Di mana suhu selat tersebut di bawah 0 derajat celcius Jan masih tetap bisa bertahan Walaupun sekujur tubuhnya sudah mulai membeku Jan terus berjalan hingga tak sengaja ia bertemu dua orang remaja Norwegia Jan pun dibawa ke rumah warga itu Di sana, ia menumpang menghangankan diri Tembari melihat luka di kakinya Jan pula diberikan pakaian dan kos kaki kering agar tubuhnya tetap hangat Di tempat lain, terlihat Kurt memeriksa semua tawanan yang ditangkap oleh Wenders Kurt mengatakan bahwa seharusnya ada 12 orang Wenders mengatakan bahwa orang ke-12 pasti sudah mati Mengingat suhu air di sana di bawah 0 derajat celcius Serta Jan pula dalam keadaan terluka Tak percaya begitu saja, Kurt memerintahkan Wenders untuk menggeledah semua rumah yang ada di sekitar area tersebut Terkhususnya rumah-rumah yang memiliki keahlian medis Jan pun diantar menuju rumah seorang dokter yang ada di sana Sayangnya dokter tersebut sedang tidak ada di rumah Jan hanya bertemu istrinya yang seorang bidan Bidan itu kemudian mengobat kaki Jan sebisa mungkin Walaupun ia harus tetap ke dokter agar kakinya tidak membusuk Setelah itu, Jan menunjukkan rute yang akan ia tuju Ternyata di sana sudah banyak tentara Jerman Sehingga bidan itu menyarankan untuk pergi ke tempat Hansen yang berada di Karan Lama kemudian, terlihat tentara Jerman menuju rumah bidan tersebut Jan pun bergegas bersembunyi agar dirinya tidak ketahuan Setelah tentara itu pergi, Jan pun menuju Karan menggunakan perahu Sementara itu, Kurt mendapat laporan mengenai berkas yang mereka temukan Misi Jan dan teman-temannya diberi nama Martin Red Misi itu bertujuan untuk mensabotase menara kontrol Jerman dan menghambat pelayaran di laut Selain itu juga, mereka menangkap para penghubung pejuang Norwegia Dan mencoba menyiksa teman-teman Jan untuk mendapatkan informasi Wenders terus meyakinkan Kurt bahwa Jan telah meninggal Namun Kurt mengatakan bahwa manusia masih bisa bertahan 20 menit di air yang dingin Untuk membuktikannya, Kurt kemudian mencoba kepada beberapa tahanan Namun, mereka semua tidak mampu bertahan selama yang Kurt inginkan Akhirnya, Kurt mencoba sendiri dan hanya beberapa menit saja Kurt sudah tidak kuat Jan pun sampai di Karanes dan bertemu perawat yang bidan itu maksud Luka Jan pun diobati sembari bersirahat untuk memulihkan tenaganya Malam harinya, Jan diberitahu bahwa temannya yang berada di rumah sakit telah meninggal karena siksaan tentara Jerman Sedangkan, para pejuang Norwegia lainnya akan dieksekusi mati malam itu juga Jan hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa Merasa sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan misi Jan pun pergi ke Sweden Yang mana, Sweden merupakan tempat yang netral dan dianggap benar-benar aman saat itu Dengan diantar warga sekitar, Jan pun berlayar menuju arah Sweden Di perjalanan, Jan diberitahu rute terbaik untuk ia lewati Jan juga harus benar berhati-hati dengan Kurt Karena, belum pernah ada buruanan yang bisa lari dari kejaran Kurt selama ini Kurt adalah orang yang fokus dan jujur Terlihat, ia melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada atasan dan polisi lokal Bahwa, masih ada satu buruanan yang belum tertangkap Dan akan menjadi prioritas buruannya hidup maupun mati Jan melanjutkan perjalanannya melalui rute yang dianggap aman Tapi ternyata, Kurt sudah lebih waspada Dan menempatkan pos-pos penjagaan di rute tersebut Karena gugup, Jan pun terjatuh Beruntungnya, para tentara di sana tidak mengenalinya Bahkan, ia sempat berhadapan langsung dengan Kurt Yang saat itu memberikan topi Jan yang terjatuh Setelah beberapa saat setelah Jan melalui pos tersebut Kurt baru sadar bahwa orang yang baru ia temui adalah orang yang ia cari selama ini Kurt kemudian mengarahkan sebuah pesawat untuk memburu Jan Jan yang sadar ia sudah ketahuan Mencoba sekuat tenaga menghindari tembakan dari pesawat Jerman tersebut Karena tembakan-tembakan pesawat itulah Salju yang ada di sana longsor Mau tak mau, Jan harus tergurung bersama pohon-pohon yang ada di sana Tak disangka, Jan pun masih bisa selamat Meskipun, ia harus menderita luka yang sangat menyakitkan Bahkan, beberapa kuku jari Jan pun sampai terkelupas Pilot pesawat itu memperkirakan bahwa Jan mungkin masih selamat Kurt memerintahkan beberapa orang untuk menyebar dan mencari Jan di rute-rute yang diperkirakan akan Jan lewati Jan berusaha sekuat tenaga untuk tetap bangkit dan melanjutkan perjalanannya Bahkan, ia sempat berhalusinasi karena berat dan sakitnya luka yang ia derita Jan pun sampai di sebuah rumah Tepat, setelah rumah tersebut digeledah oleh tentara Jerman Jan menerobos masuk ke dalam rumah dan langsung memakan makanan yang ada di meja Melihat hal tersebut, Marius dan Gudrun yang sudah mengetahui cerita tentang Jan Lalu merawat Jan di sebuah loteng perternakan Mereka memang sangat mendukung tentara pejuang Norwegia yang berusaha demi negaranya Setelah beberapa hari dirawat, Jan pun akhirnya siuman Gudrun kemudian memberikan semangat kepada Jan Bahwa pasti ada alasan yang besar kenapa Jan tetap mampu bertahan setelah semua derita yang ia lewati Tiba-tiba, Kurt datang ke perumahan Marius dan Gudrun Meskipun mereka sudah dua kali mengeledah rumah tersebut Namun, Kurt tetap rutin menyisi rumah-rumah yang diduga akan dilalui oleh Jan Jan pun hanya bisa menodongkan pistol ke arah Kurt saat ia akan memeriksa loteng tempat Jan berada Namun, pin yang melambangkan kejujuran milik Kurt terjatuh Menyadari hal tersebut, Kurt kemudian memilih mengambil pin tersebut Dan tidak jadi memeriksa loteng Setelah tentara Jerman pergi, Marius memutuskan untuk menyembunyikan Jan di sebuah gubuk terpencil miliknya Sembari memikirkan cara untuk membawa Jan kesuai dia Jan pun bertahan di gubuk itu berhari-hari Bahkan, karena luka-luka yang ia derita, ia harus merasakan demam yang tinggi Hingga, mimpi-mimpi buruk akan dirinya yang tertangkap oleh tentara Jerman terus menghantuinya Saat Jan memeriksa lukanya, ternyata kaki Jan mengalami infeksi Sehingga membuat jari kakinya membusuk Untuk mencegah infeksi yang semakin menyebar, Jan pun memotong jari kakinya sendiri Jan kemudian menyelikkan potongan kakinya di dinding gubuk 12 hari sudah, Jan lalui di gubuk tersebut Marius akhirnya menemukan cara agar Jan dapat sampai ke Swedia Sebelum berangkat, Marius meriksa gubuk tersebut agar tidak ada barang bukti yang tertinggal Namun, ia lupa membawa Shell yang berinisial nama adiknya, Gudrun Serta potongan jari kaki Jan yang ia selipkan di dinding Marius pun mulai membawa Jan Meskipun, mereka harus menyere Jan melewati jalannya yang terjal dan berbatu Akhirnya, mereka sampai di titik pertemuan Namun, Jan harus menunggu di bawah batu sampai orang selanjutnya menjemputnya Marius harus segera kembali agar para tentara Jerman tidak mencurigainya Di sisi lain, Kurt terus memikirkan Jan yang kini ia tidak tahu keberadaannya Empat hari berlalu, Marius dan Gudrun mengira bahwa Jan telah sampai ke Swedia Tapi, tiba-tiba Nigo yang seharusnya menyemput Jan datang kepada Marius Nigo mengatakan bahwa ia tidak menemukan Jan Ternyata, Nigo salah mendatangi tempat Marius pun mengajak istrinya Agnete yang memiliki pengalaman medis untuk melihat kembali keadaan Jan Tiba di sana, Marius terkejut karena tempat itu sudah tertimbun salju Marius mencoba menggali tempat Jan berada Berharap Jan masih bisa mampu bertahan dari keadaan tersebut Saat Marius melihat Jan, Jan hanya terdiam membeku Marius pun mengira bahwa Jan telah meninggal Beruntungnya, Agnete melihat Jan berkedip Marius pun meminta maaf kepada Jan dan berjanji hal tersebut tidak akan terulang lagi Agnete kemudian memberi Marius subhangat untuk mengembalikan tenaganya Sedangkan Marius memberi tanda agar Nigo dapat menemukan Jan Marius menanyakan kapan terakhir kali Jan makan Karena persediaan yang ia tinggalkan pasti sudah habis Ternyata, makanan Jan belum habis Bahkan, ia masih sempat menyiksakan setiwil makanan yang akan ia bagi untuk pagi, siang, dan malam Marius pun kembali dan mengatakan kepada Gudrun bahwa Jan baik-baik saja Gudrun yang memang menyukai Jan terlihat lega mendengar hal itu 36 hari menjadi buronan dan 10 hari di bawah batu tersebut Akhirnya Nigo datang menyemput Jan Nigo pun mulai mengevokasi Jan ke Skwedia Sayangnya, cuaca saat itu sedang terjadi badai Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan Ditambah lagi, Jan sudah mulai kehilangan kesadarannya Nigo akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan Jan di goa Betapa kecewanya Jan saat ia mengetahui bahwa dirinya belum berhasil sampai ke Swedia Namun, Nigo berjanji untuk membawa Jan jika memang keadaan di sana sudah membaik Mengetahui psikis Jan yang sudah semakin kacau Nigo pun mengambil pistol Jan Untuk mengantisipasi agar Jan tidak bunuh diri Setiap hari, warga di sana secara bergantian mengunjungi Jan Dan memberi Jan makanan Keadaan kaki Jan semakin parah Bahkan saat perban kakinya dibuka Jari jemari kakinya ikut terlepas Karena sudah membusuk Jan kemudian menceritakan kejadian yang menimpannya saat itu Misi mereka adalah menghancurkan menara kontrol Jerman Dengan 8 ton TNT yang akan mereka susupkan menggunakan kapal nelayan Namun, saat itu ternyata ada kapal yang menjaga jalur yang akan Jan lewati Sehingga, Jan harus menghubungi penghubung lokal untuk membantu mereka Saat ditemui, penghubung yang mereka masuk ternyata sudah mati Dan orang yang baru saja diajak berbicara Ternyata tidak dapat dipercaya Sehingga, ia melaporkan kelompok Jan kepada tentara Jerman Saat Jan kembali, tiba-tiba saja kapal perang Jerman datang Dan mulai memborbardir kapal mereka Sadar posisi mereka sudah terbesar Jan memutuskan untuk menghancurkan kapal tersebut Agar semua barang bukti hilang Es yang ada di dinding bawah pun mencair Menandakan bahwa suhu sudah mulai hangat dan salju akan habis Mereka semua menyadari, tanpa salju akan sangat sulit membawa Jan pergi ke Sweden Hingga akhirnya, Nigo bertanya kepada salah satu sesepuh di sana Yang mendapat kabar bahwa akan ada pengembala rusa yang akan menyeberangi perbatasan Mendengar hal itu, Nigo kemudian membawa Jan pergi ke titik yang dimaksud Berharap dapat menyelundukkan Jan ke Sweden dengan kumpulan para rusa Sementara itu, Marius dan Gudrun menyadari bahwa shawl milik mereka tertinggal di gubuk Mereka pun bergegas mencarinya Tiba-tiba tentara Jerman datang ke gubuk tersebut 60 hari setelah menjadi buronan, kereta Jan diikat di rusa yang terkuat Di gubuk, Kurt memeriksa keadaan gubuk tersebut Berharap menemukan bukti yang kuat Dan benar saja, ia menemukan jari kaki Jan yang diselitkan di dinding Kurt pun mulai menginterogasi Marius dan Gudrun Berharap mereka akan memberitahu rute pelarian Jan Namun sia-sia saja, Marius dan Gudrun tetap menutup rapat mulut mereka Sementara itu, Jan sudah semakin dekat dengan perbatasan Sweden Strategi yang diguterapkan terbukti ampuh mengelabui para penjaga perbatasan Tapi, kesialan dan keberuntungan seolah-olah tak berhenti mempermainkan Jan Ikatan keretanya pun terlepas Dan membuat Jan harus terhenti sebelum mencapai perbatasan Tentara Jerman pun menyadari keberadaan Jan Mereka mulai mendekat dan bahkan seorang sniper sudah siap untuk menembak Semangat hidup Jan masih tersisa saat itu Ia mencoba menggerakkan keretanya sekuat tenaga Agar terhindar dari jangkauan sniper Namun, setelah itu, ia merasa tidak ada harapan lagi Ia memilih untuk mati daripada harus tertangkap tentara Jerman Keberuntungan kembali menghampiri Jan Rusa yang membawanya lari tiba-tiba kembali menghampirinya Jan langsung mengikat kembali keretanya Dan menembakkan senjata agar rusa tersebut lari sekencang-kencangnya Akhirnya, Jan pun melintasi perbatasan yang ia perjuangkan selama ini Dan dijemput oleh warga lain yang sudah menunggu Sementara itu, Kurt yang mendapatkan kabar bahwa Jan telah berhasil kabur Hanya bisa meratakan kenyataan bahwa ia telah gagal Marius dan Gudrun pun tersenyum mendengar hal tersebut Tiga bulan kemudian, Jan menyerahkan laporan yang sangat rahasia tentang perjuangannya kepada pemerintah Inggris Dan memilih melanjutkan perjuangan dengan melatih pejuang Norwegia yang baru Perang akhirnya berakhir pada 8 Mei 1945 Kurt sendiri dijatuhi hukuman mati karena kejahatan perangnya Sedangkan Gudrun dan Marius melanjutkan hidup mereka Jan tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan Pahlawan yang sebenarnya adalah orang-orang yang membantunya bertahan hidup saat itu Jangan pernah menyerah akan takdir yang telah digariskan kepada kita Teruslah berusaha sampai titik batas kemampuan Namun, apabila hasil tetap tidak sesuai dengan keinginan yang kita dambakan Tetaplah percaya bahwa apa yang telah kita dapatkan adalah hal yang terbaik yang telah Tuhan takdirkan Tuliskan komentar terbaik kalian di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Underline Movie di sini Bye-bye